Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pondok Ngaji. Kita akan mengikuti pengajian dari Gusbah untuk hari ini. Dan tema kita hari ini Mitos burung perkutut katuranggan menurut Islam dan dilanjut dengan janji Allah dan ancamannya bagi hambanya. Langsung saja mari kita masuk ke dalam pokok pengajian. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang yang pokoknya ada ayatnya, ayatnya itu berwarna. Bareng roh itu terjemah. Yang terjemah itu orang alim. Yang umatnya itu orang bodohnya. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu, di uji oleh orang alim, di murid alim, di kontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah di uji seratus ulama ahli khadis. Itu lagi lolos. Saya ingin orang. Yang bodohnya ngaji, itu yang niatnya ngaji mau ngulik barokah. Orang ngulik paham. Saya ingin mengerti, tidak akan akan paham. Jadi akhirnya realistis. Saya ingin mengaji untuk barokah. Saya ingin mengguri, orang paham. Kalau menangani ngaji, ngaji ini rame. Saya ingin mengerti. Saya ingin mengerti, saya ingin mengerti rapati kruku. Padahal mau ngarep lah, ya podohnya rapati paham. Jadi, sebetulnya tidak rapati paham, saya ingin mengerti alasan tidak rapati paham. Tapi, ngaji ilmu sama ulama dulu, itu rapaham tidak bisa. Yang ditetapkan. Imam Shafi'i itu ngaji imam malik itu ditetapkan. Kalau di sini lagi ngaji imam malik, itu ditetapkan. Sufyan al-Sawri itu nanti ngetes imam Shafi'i ini. Cari aku itu mesti gagal. Tes-tesannya. Ada Sufyan al-Sawri, ada Sufyan bin Urena. Ini ulama-ulama seniornya imam Shafi'i. Ya Shafi'i, makanya lu yang jangkar karena lebih senior. Ini makna Al-Hadis. La tukar riku toiroh atau at-tiron. La tukar riku at-toyroh min wakanatihah. Sebagai riwat, min makinatihah. Manu itu juga mengubah. Nongkau kurungannya. Manu itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena imam Shafi'i itu orang alim. Dites. Oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi, itu tayamun maupun tasaum. Jadi kalau burung di obanokurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoiyur. Tatoiyur itu apa? Menghentumkan nasib dengan toiron. Bu burung. Makanya di surat yasin apa? Inama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya. Jadi orang Arab itu, Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab paketnya apa? Burung. Orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah alamatnya laki-laki. Padahal yang mesti ceceknya rati-rati. Itu mesti nanti cecek. Tapi orang Jawa nanti ini kan. Cecek ceblok. Itu berarti celokok ya? Yang celokok ceceknya tawangis ngapi lungo. Tapi orang Jawa orang. Ngapi lungo nana cecek ceblok. Dari alamat. Apes. Padahal tetap tiba-tiba semesti kan siji gak hati-hati. Nomor loroi soalnya ada ini latihan jemping. Ini latihan uji. Uji nyali. Nah itu Imam Safi itu paham betul. Ada tul Arab itu kalau mau pergi. Itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik. Kalau kiri alamat buruk. Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendirikan. Latukhar ikut tayra min makin nadihah. Akhirnya terus kata Sufjan bin Uyenah. Ya Aba Abdillah. Qut'an alaka'an tuftiyah. Kamu sekarang berhak. Fatwa karena sudah alim. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledar dalam hal to'at. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu. Orang yang berpikir demikian terus isen terus dadekno. butuh di pengirin. Hayah miluka. Anda sudah mendorong apa ini. Hada. Yang silahkan ala landai. Nafsika yang akan digibat. Menyakuinya, Mengkritik diri kamu sendiri. Dan mengkaitkan alamyeah. Dan mencari menjelaskan. dan memulai tajmiri dan memulai tajmiri dan memulai tajmiri tajmiri serius tajmiri bahasa indonesia ini serius kalau orang tahu dirinya kegabah dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah pasti dia akan menjauhi taksir itu sembrono itu dan selalu serius melakukan ibadah ini adalah masalah mulai fiqratun fiwakdillahi ta'ala terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah kemudian ada ancaman Allah terus yang dijanjikan tentu para wali wali yang ada wali amatir wali amatir wali terus perilaku yang orang disini Allah kalau beri contoh yang aman maksudnya aman itu ada di beberapa kitab misalnya Fatul Mu'in Fatul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kita pakai itu kalau mengkritik kamu kalau mau sholat itu aku tidak melayu maksudnya aku sering tidak bisa sampai santriku maksudnya sampai jamaah aku pirokadari itu tidak melayu aku mengelilingi kalau aku serius karena lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melakukan suantai ini mereka tidak melayu mereka tidak melayu nah Dewi Mu'in itu sederhana contoh karena Allah itu mengkritik orang munafiq yang kalau berangkat ke sholat itu males-malesan artinya falkasal itu mensifatil munafiqin males-malesan adalah sifatnya orang munafiq orangnya orangnya mereka orangnya 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 karena sifat itu sifatnya yang munafiq kalau mereka berangkat ke sholat itu secara males-malesan nah kebalikannya orang baik orang baik itu kalau ada suatu yang potensi menjadikan makhfirahannya Allah itu kesusuh, kesusuh cepat-cepetan dengan rata-rata kia itu yang melakukan itu banter menghiling-hilingan, menuju barang itu serius kalau kia itu melakukannya kemungkinannya ada duit ya ketuan orang-orang bisa ngaji dari nganteng-nganteng ada makanan, paham sekali-kali sampai ngaji pas maru ngaji-ngaji ngaji-ngaji nganti nabrak-nabrak uang, insya Allah kalau lu keren apa tapi ya nggak nganti nabrak-nabrak kalau mau cerita jadi, kadang-kadang orang khusus itu orang wali, karena aku itu nganggil jadi wali, kalau ngaji itu orang wali-wali terakhir ini jadi tumak nina itu ada batasnya tidak boleh tumak nina kalau kebaikan aku duasa rikwana kesusuh sebagian ayat kebaikan diridaksikan Allah fafirru ilawa Firru itu Melayu jadi apa yang ngaji kalau ngaji kalau lawan pajama itu nggak seru ada Melayu ini, ada unsur cepat-cepat kemudian kadang orang nganteng-nganteng dari wali-wali mereka kenemanan paham ya, ini peringatan orang Solo dari Jogja ini nabrak itu ada orang Maduro tapi ada hadis latak ada orang Solo dari Jogja jadi itu plus-minus apa Maduro itu solehlah ada orang Maduro yang paling abad karena kalau itu santri Maduro ada ada orang Maduro ada yang pantangannya Maduro itu adalah karena Maduro paling susah tidak disuruh menahan mereka kalau di Solo Jogja tidak ada orang kesusurah tidak ada orang yang berlaku tidak ada orang karena ini itu berubah karena orang Jogja yang berlaku melayu jadi saya mau Maduro orang apa apa? orang emosi jadi ya tidak apa-apa memang kita tidak pernah sempurna saya akan mempertahankan jadi saya akan mempertahankan saya akan mempertahankan tapi ini penting yang saya mengatur makanya tidak ada ibadah yang nabi itu tidak kesusu bahkan yang kesusunya nabi itu pernah ada kejadian dan ini tidak bisa ditiru secara pekit saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara pekit ada air itu kira-kira hanya sekitar 100 meter tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara pekit nabi itu tidak tidak wudhu tapi tayammum yang dekat sama debu di dekat kamarnya nabi itu riwayat yang memang tidak bisa ditiru tapi harus dibenarkan ketika nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu saya tidak yakin sampai air itu padahal saya kesusu nang suci jadi saya inginnya nabi nang apa nang suci itu sudah yang dekat tayammum saya tayammum tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara pekit karena kamu tidak akan hadir kayak nabi makanya ini tidak beringatkan kamu kan tidak akan hadir meniru aku yang kira-kira bisa meniru nabi itu bisa harus meniru yang jajah mau ke kitab kayak aku melengkar jadi nabi pernah mengalami itu jadi itu tidak sampai 100 meter ada air mungkin tidak tidak sampai 50 meter bahkan tapi nabi itu pas panik mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayammum ketika ditanya al-amru asra'u min dalik urusan ini bisa lebih cepat timbang itu saya pernah mengalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayammum wudhu pakai pakai akwa pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tidak suruh berhenti terus saya butuh pakai air akwa padahal ya dekat mecit ya dekat karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat awal itu beda itu pokoknya butuh asrok butuh melakukan sesuatu yang cepat ada contoh lagi yang lebih ekstrim ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa jubah makanya orang Arab itu biasa pakai lapis-lapis apa pakaiannya ya maksudnya pas kondisi ideal itu punya lapis ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos karena orang pria ini kan harus dipakai kaos dan baju cuma saya gak pernah pakai jas janggung ngantin malah repot kalau diusungkan kalau di jas kewataan berkara-kara janggung kiai roto-roto ngaji karena jas karena janggung saya ingin wah bingung bahwa saya ngekei itu niat seakan-sakan gusbah itu orang-orang jas raktar tuku tapi niatnya banyak apa-apa kemungkinannya nganggap aku raktar tuku terus ngekei itu berarti seudan yang terlembagakan kemungkinannya ya saking takdime kepingin kia ini itu atau kemungkinan ini gusbah itu lo mau dikak no orang jelas-jelas gak ngerti dan gak perlu dikonfirmasi supaya ngamal kiai ini lagi wudhu orang Arab lagi ada yang hamam hamam itu hamam itu sebenarnya di sini ada pemandian umum sekarang sama lagi pas di pemandian umum itu beliau ditunggu di santri mulai dulu ya ada adat ya kalau kadang yaitin itu tidak ada santri aku lagi ragam jari dengan Mustafa yang lakuin ini malah 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 jadi bandara terminal A1 ini tiket aku malah aku yang dikak no sembrono ha seluruh kbd apa suaranya suaranya sebenarnya kayak tonton singkat cerita si kiai tadi dengar puluhan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mesti ini sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya ceng baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya yaseh halabadaan gosaltam kamu jangan ke susu kamu mandi dulu kau mandi dulu baru ngasih terus kata kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah ingin apa ngasih jadi cepat itu imah takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan imah takut rubah apa takut rubah sepertinya pas adus karena mungkin lagi senang-senangnya kena banyu lu mau bareng-bareng adus mudah kan sepertinya mudah atau pas sampai lu mati jadi kita ini mengejar waktu waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa berubahnya apa pikiran pokoknya dalam semua kebaikan teknya quran itu lari viror itu maknanya apa itu yang saya minta jadi tradisi tetap tapi memang tradisi tumak nina itu bagus saya hormat sama orang Jogja Solo Magelang itu hormat tradisi tumak nina itu bagus tapi kadang karena ada momen dimana kita harus ke susu misalnya kebakaran kan ke susu kalau takut kebakaran kita harus ke susu apalagi ini kebakaran rokok itu spring jadi ini kita harus fair makanya saya itu sering saya itu kalau memanggil santri kok kurang lari itu tak marahin bukan karena saya saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah gitu sa'i sa'i samu kudum lakunya itu bedo makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil itu hebatnya islam tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa kecil sa'i juga sama itu ngiling-ngilingan kita tidak boleh swan pengiran dingin-dingin saja emang kalau pengeran ada orang yang melakukan yang sangat itu bangunnya ibadah kangen aku enak melayu kan seru apa setelah ketemu pengeran Gusti Fahri suka kalau saya ngajar melayu ke susu jantung apa suka yeleng-yeleng jadi ini close one tetapi ada orang yang ada orang yang ada orang yang pokoknya ada orang yang kesusunya lah entah berapa kadarnya itu ada istilah pengiran apa wa sari'u bergegas apa makanya nabi dulu pintarnya gitu ada bani sulem bani gifar itu punya adat tumak nina itu sama nabi dipuji adat kamu bagus tumak nina tapi dikurangi tumak nina nya kalau dalam kebaikan harus kesu ada daerah yang temerah mental di kandani nabi latak tup ya sama seperti di kita kan orang madura di bab musaroah hilal khairat mungkin bagus tapi di latak tup kurang orang solo jubjah di tumak nina bagus tapi di musaroah kurang makanya ini baru kanya ngaji ya dirubah sidik sidik maksudnya yang pos minusnya itu dirubah karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang tapi semuanya redaksinya apa wa sari'u wa sari'u itu bergegas lah fa firruh larilah jadi fa firruh ilawah maka larilah firruh itu lari apa berjalan lari maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak pokoknya ada unsur kesusunnya gitu ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak-bak atau kankang gue sibuk sedang gerah serono suantai itu kan kayak gak ngeregan orang tua kudu tidak melayu nah disini ini maka diredaksikan di semua riwayat nabi itu kalau jalan wa idha masa nabi kalau jalan itu fa ka'an namayan khattu min soba binir taqo semua dibak menerangkan apa nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga maknanya cep cepet fa ka'an namayan khattu min soba binir taqo jadi nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini ya paham ya ngilingiling nah ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa kamu mencari sifat-sifat wali Allah dan ternyata sifat wali-wali Allah itu Musa ro'ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu dan sifat orang munafek itu kalau melakukan kebaikan bermales malasan wa idha qawmu ilah sholati qawmu gusara sehingga kata fadul mu'in kalau kamu sholat kudu onok kesusuni onok nasate ngilingilingan kamu biar tidak berkategori munafek karena orang munafek kalau wa idha qawmu ilah sholati qawmu kusara kalau sedang mau sholat malasan intinya gitu cara jadi mufasir cara jadi pemikir Qur'an yang baik apa sifatnya orang baik dikumpulkan kemudian kamu ingin diri itu sifatnya orang buruk kamu kumpulkan kemudian kamu menghindari sifat itu misalnya Allah cerita Fir'an Fir'an itu penyakitnya apa istagna merasa kumoluhur merasa tercukupi semua itu sifatnya apa Fir'an tapi sifatnya orang baik itu ya yuhanna suantumul fukoro'u ilah wah sifat orang baik adalah merasa fekir merasa gak siapa-siapa di depan Allah SWT sehingga keangkuan itu sifat Fir'an merasa fekir merasa gak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa anak abdun sora fakhri dimna fakri jadi anak yang dikakitnya abdun sora yang dikakitnya apa fakri kebanggaan yang dikakitnya dimna fakri mau kekakitnya jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan gak butuh sama campur tangannya Allah SWT kalau saya punya uang pasti senang punya jabatan pasti senang saya jadi menteri mesti beres semua saya jadi gubernur beres semua merasa bisa semua itu min sifati Fir'an itu sifatnya Fir'an tapi kalau kamu jadi menteri jadi gubernur saya gak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah saya kiai pun gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah saya orang baikpun gak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah sehingga selalu saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah bisa melakukan toat juga karena Allah nah orang yang seperti ini itu jenis anak abdun soro fakri dimna fakri saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir selalu butuh kepada engkau ini penting kalau teranggakan jadi supaya orang terbiasa aku harus senang ngaji ini paling senang kenapa saya ngaji senang karena tadi kebaikannya Allah nikmatnya Allah saya omongkan sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik Allah itu yang kita tuju Allah itu semuanya tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau di nol paling terkenal wali terus orang salam itu itu gak yang untung aku aku orang untung belas ini cara bapak wali ulama wali itu gak terkenal wali yang paling penting orang salam gak gula yang untung ini kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua akhirnya Islam menjadi si siar maksudnya padahal wali ulama sampai wali itu yaudur ulama tapi sampai gudur gue makam itu terbangnya tidak cepat kayak kapok tapi cebloknya di laut makam itu terbangnya cepat tapi gak tahu jatuhnya di mana di lingkir di lingkir selama ini adat kita buruk tidak nyongkok anteng ngewapik juga anteng ketika kebaikan respon kita anteng tidak boleh dalam kebaikan harus musaroah harus apa musaroah musaroah itu ke susu makanya filosofinya apa kalau toaf pertama juga kalau cepat sa'i namanya sa'i sa'i maknanya apa lari-lari ke kecil jadi kalau bahasa Arab itu masya, yamsi, masyan itu jalan biasa kalau sa'a, yas'a sa'ian itu jalan agak lah agak lari makanya darah ini sa'i kalau sa'i kok lehal-lehal tapi terus nampak skuter balapan ya bingung ada orang sa'i ada orang sepun nampak skuter pantas saya ini nampak skuter pasangan suami istri skuteran dikawal seorang yang yang menggeloong lagi ini dikawal koreng dikawal berkara dikawal lumi dikawal 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 kerempuan ini kita terlalu kita 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 berbual orang dari dunia kita mengalah orang 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 pengele yang orang 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 tapi ya apa itu saja tapi juga sama saja tapi itu tidak lalu ada yang pengirahan yang saya sekuter-muter sepertinya ya saya lakukan ini sepacau itu juga sepacau itu tidak mati sepacau itu tidak mati aneh-aneh ya maksudnya kesusuran saya Sifatnya orang baik yang di Qur'an itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk Allah inna awliya Allah hilah khaufun aleyhim wa'alaikum tidak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak rindu kalau menyatakan lalu pemindu jadi kita ceria mereka sebagai manusia sering susah tapi saya paksa susah itu saya hilangkan karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama saya nggak ridu kita berjalan makanya saya paksa seneng maka saya tidak paksa saya saja bisa keren, saya terus mencapai sepertinya susah anak muridnya yang mereka yang jelas mereka yang tidak berlaku merekanya akan susah, aku kalau anak muridnya wakil itu mereka secara jelas, bobot mereka yang jangan lakukan zaman akhir ada ngaji kata kita ada ngaji saya ada ngaji paham masuk majlis tidak paham apa kan wajar karena paham gak kita kan luar biasa ada penikmat ngaji paham biasa ini gak paham kok kita bisa hebat ada menteri dilantik saya wajar ada menteri sama yang saya aku, aku ingin lorok, sangat wali, sangat gede, semuanya pokoknya senang itu ibadah karena sifat wali itu, lakufun alihim, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa suh, susah bagi manusia kadang yang khawatir, anakku punya CPPE, butuhku punya CPPE tapi aku yang ngereling, saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain disana banyak orang kaya, padahal tidak anakku berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya buktinya orang lain yang tidak anak kita kaya banyak, sukses banyak kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah kadang orang kan berpikir, anakku nak rata tinggali warisanku padahal banyak orang tidak punya warisan ya, kaya karena kita ada siapa-siapa, di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuhku ya tetap pengirannya Allah, kok cicit-cicitku pengirannya Allah selama pengirannya Allah, Allah itu Al-Khafizat yang mencukupi yang memberi rezeki kenapa agama ini tidak bisa mati karena Allah itu Al-Hadi saya kalau baca Asma'ul-Husnah itu sampai nangis aku ramah kami caranya ini takwari takwari sidik ikudu niru peksa, kalau niru peksa Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun sifat yang berkelanjutan dan permanen karena Allah itu Al-Bahqi itu yang terus-menerus ketika Allah mensifati dirinya Al-Razik itu yang memberi rezeki, maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rezeki karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk maka agama ini pernah ditinggal Akramun Nas, Khairul Nas itu Rasulullah pernah ditinggal Sohabat Khairul Qurun pernah ditinggal Wali Songo sehingga agama ditinggal muddin katakan ditinggal kemenak yang urusin agama digaji ditinggal mubalek yang ngomong buhantar agama mengurusin salami template tetap melaku tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi penunjuk jalan jika di Amerika ada apa di Hollywood ya ada di Bali itu punya banyak santri orang Bali berpada di Bali berdiri dari orang itu berdiri dari orang itu berdiri dari orang itu tidak ada orang pengetahuan mereka pengirannya pengiran mengirannya kan sekarang diantri Bali di mana tiap orang itu menyesal sepertinya sepertinya pakai orang yang buruk itu akan kembali seperti saya melakukan bujok Anda sehingga itu untuk mereka dan mereka ini Multazam itu apa yang nangis ini gunung gidel kan ratau orang ayu bareng ini kona orang pakistan orang turki ayu ini nangis jubilnya yang nangis langsung aja nangisi dosa jubilnya gak nangisi dosa nyesal ini ngomong itu di bener tangga-tangga ngangin KB di Indonesia saya ini di Indonesia dan nganti sepiro jubilnya yang nangis Indonesia udah balas ke Indonesia dan kembali KB rawang turki rawang usbatan yang itu akhirnya kerumat KB ganteng yang nangis enak ya dari hari yang nangis yang nangis yang nangis enak enak makanya kaji itu pengiraan yang nangis kaji apa Taman maka mengerti dan hadiah yang ibadah yang di desain pengiraannya seorang ibadah yang khusus seorang hadiah yang nangis kumpul seorang sholat-seorang harus dikumpul karena harus ke Ka'bah Tawaf ibadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan Akhirnya tawaf itu kumpul lelaki Orang-orang ibadah yang gelam-gelam kumpul Sholat kan kadang jadi kayak satir Sholat kan partai-partai Model sitoknya, ngelak-ngelak ke gurih yang lelaki Model samping Khadisnya juga takut, khadisnya kebutuhan Mereka ada khadisnya takut Mana ada khadisnya perempuan di samping Zaman nabi itu di belakang Mana ada dalil kalau nabi mewajibkan Kan nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus Baru saya bantah-bantah bodoh ngangguri Baru saya sering takut, kalau jangan seperti ini Aku tidak pengeeran, aku menghukumkan Jangan-jangan aku fanatik juga pengeeran rapopo Tapi haji itu unik Normalnya perempuan dalam adzab shafi'i itu kan cadaran Tapi kalau di Indonesia ada Ada yang mengatakan Macem-macem Tapi haji justru perempuan itu Tidak boleh menutup Wajah Wah aneh Yang mau ketemu lagi Malah aturannya tidak boleh Menutup saja Orang ikhram itu perempuan boleh tidak menutup saja Tidak boleh Tidak boleh Wajah Tapi kalau di Indonesia ada, aku mengatakan kecelakaan Tidak tahu je WHY Dia berusaha tidak menghajar aswat Pas hape mengambung Pas Pakistanyi Pas mengambung Jika saya Jika saya kalau ngambung gak kena waktu hahaha hahaha weh sesek pengirahan oleh beto uang beto ini pasti kacar aswak pengirahan oleh gocokan jenis wala fusuko wala jital filhat fi kudoro jadi potensi ngambung itu filhat di dalam potensi ngeluh di bucayla yuk filhat karena kesunatan di Indonesia harus kacibareng bucay per korea hahaha terus saya tetap sadar artis indonesia mengambil bakul kebab di Turki artis indonesia mengambil bakul kebab Turki itu bakul kebab tapi orang lain yang bodoh orang Turki kalau orang lain diang di tuku Turki itu penjagaannya lanteng-lanteng kuanteng ini di Indonesia sejati artis terima pembantu orang yang niru ini benar nah tapi kalau gunung itu kan rompong gunung itu masalahnya seperti kaji karena itu sudah nangis saya rasa kodi pengirahan jadi pengirahan itu unik jadi pengirahan itu unik orang haji itu ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajah gak usah ini jadi pengirahan itu unik karena ini ini syaratnya kaji itu jangan melakukan kefasekan kaji saat di dalam kaji yang mau di dalam kaji di dalam kaji ini nangis aku tidak tahu shalat gurunya buka wajah shalat itu karena anak wajah di dalam kaji kamu harus menghaji kadang sujud kadang pas di dalam kaji di dalam kaji di dalam kaji di dalam kaji harus menghaji kenapa kalau itu terjadi kalau tidak terjadi semuanya itu wajib wajah 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 kadang sujudi shalat akhirnya kan menghaji polisi kurang apa tertipkan wajah wajah air wajah ribu dua ribu perempuan Los tidak menghili di dalam kaji di dalam kaji agar teman ini telah di dalam kaji akhirnya polisi jari kami menghili polisinya akhirnya faham, maksudnya ini hujuku mau sitok bukan pisah, akhirnya polisinya mantuk-mantuk iya, iya, iya dia cahalik sitok kalau pisah itu jadi maklumnya jadi pengirahan itu unik itu menunjukkan dari Dadywali itu ragu di daerah steril buktinya pas ibadah Haji, ujiannya malah saya menunjukkan jika ibadah, anak-anak, ada kaji lalu kita coba, kaji yang mencari aswat, ada yang di lakit di situ aku yang baru saja tawaf jam setengah telur tawaf itu sudah ada di Medan untuknya tawaf itu rafatia jadi kan siapa tidak peduli tawaf itu, setengah telur tawaf itu tawaf itu tidak peduli tawaf itu, tawaf itu laki-laki rombongan itu bajul karena kan lakitnya kan maca ikhram Tidak mati ketawa. Tidak mati muter. Tidak mati rombongan. Tidak mati. Tidak mati. Tidak mati. Tidak mati. Tidak mati. Tidak mati. Akhirnya Tawafiq. Tidak mati. Madhab Shafi'i mengatakan Tidak mati. Tidak mati itu. Tidak mati. Tidak mati. Apabila itu dia ada rak susu. Dia ada anak nakal, atau anak Matas. Masih Ngaseh'i Tawafiq super insat. Ma'am. Kupikat. But inclusa, Noh. Baiknya ras Devi Nduaq kadang ribet. AsliPP ngekak Matap, ngekak ajaran, sehingga menyekal mati itu. Tidak mati. pas itu, bujum cekal tidak hilang. Akhirnya orang awamnya takut jari buat tenang, salbah batal. Khusus, khusus. Jadi, aku nakal lah, tapi nakalnya wali, sebarang pengiran. Seperti yang niru. Ada yang rata-rata di Indonesia, aku cekal bujum juga, gandeng gak? Batal lah. Ayo, batal lah. Batal lah. Bagaimana perasaan itu kan? Batal. Akhirnya, aku cekal ini. Aku cekal pakai Tewa. Jadi, tawaf kok. Nanti di Indonesia, balik. Serepot. Nanti, orang-orang tidak bisa ketinggian kubu sebelah. Kubu sebelah, dari kubu jura batal. Aku tidak ketinggian apa-apa. Aku tidak tawaf. Aku tidak ketinggian. Karena aku lho. Jadi, orang-orang yang keren. Maksudnya, orang-orang yang ketahui. Ada yang kedua juga. Ada yang ketahui. Dan juga, aku harus rept. Ayo, apakah aku sudah menyebaskan? Aku tidak menyebaskan. Tapi, aku tidak tahu. Aku tidak ada yang ketahui. Bingung. Bingung. Aku tidak. Misalnya, aku juga fanatik diDis Crypto, aku tidak pernah baca-baca. Aku tidak tahu. hahaha tidak umumnya orang Indonesia anak kaji menyekel bujirnya tidak umumnya yang kaji tahu berduanya yang kaji berduanya umumnya itu menyekelkan bujirnya hahaha hahaha padahal cara pakai batal tidak batal tapi menyekel kan hilangnya resiko kan utama untuk menyekel orang Pakistan terus lali orang itu yang terlalu nolong mulanya seripot tapi begini ya saya pastikan wadab safi itu ada benarnya meskipun kita tidak ijmah banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu jimah ibn abbas mengatakan alamastu menisak itu maknanya jimah karena sekedar megang tidak batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam makanya rasa gedek teman-teman itu tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti safi karena logikanya imam safi lebih masuk akal karena kata imam safi itu istri kamu itu tidak mahrum yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu negah berarti ibu putri saudara putri kamu dulik dari bapak dulik dari ibu punak dari saudara lelaki punak dari saudara istri perempuan karena aku ngomong tidak jadinya cara indonesia tidak mau apa-apa orang harap dari itu berlaku 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 laku ibu bahwa d Strong menurut saya bule ponaan itu untuk orang papat ya bule yang menjadil ab, yang menjadil om ponaan yang menjadil ah, yang ukti tapi cara harap itu ammah halah ada ponaan kau dulur ponaan kau dulur karena ini dihitung luar wabana tulahi itu jenis makhrum orang yang haram di neka orang yang haram di neka ini kalau kamu nyekelponaan bule budi tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu neka berarti statusnya Ajinabia orang lain mulai oleh Bokkeloni oleh Bokjimak bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Shafi'i membatalkan wudhu paham ya dong ya itu itu harap berbeda jadi yang tidak membatalkan wudhu itu yang makhrum makhrum itu siapa orang yang haram di neka nah berhubung istri itu boleh di neka berarti status pekenya Ajinabia orang lain paham ya soal oleh Bokjimak itu karena ada akad tadi akad neka tadi makanya dawe kanji nabi maka di neka jadi halalnya di neka itu karena akad neka tapi statusnya dia tetap Ajinabia orang lain buktinya orang lain lagi tidak oke mati idahnya selesai ya oleh Rabi mana kalau Bokjo kedua ini mati ya Rabi mana makanya gak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak melok yang ngerokok dan makanya misalnya Rabi Ruhel ngerokok Rabi Mustafa ngerokok Rabi kifuat Rabi kifuat kifuat lalu apa melok yang ngerokok ketika paham ya wadah itu ini takut paham ya kita pikirkan kibuat ini siapa yang itu keluarga yang itu keluarga lalu bukak gak ini aku mau di wadah itu tidak enak karena milah kalau mereka keluarga itu milah yang dua ya jadi wadah itu tidak enak tapi tapi kita sebagai orang alim tidak ditakui jadi kalau saya haji bagaimana? pas tawaf itu intiqal madhab jadi kita ini unik fatwa intiqal madhab khusus ingin intiqal khusus di Indonesia pokoknya Alhamdulillah kita ini ditumbuhi orang alim-ngalim sampai intiqal madhab saja kita punya referensinya terus ada lagi madhab syafi yang agak ringan begini awlah mas tumun nisa itu kan khitob pada subyek subyek itu ada yang mengatakan awlah mas tumun nisa khitob pada subyek pada pelaku Allah tidak membicarakan urutannya ayat kan gini wahai orang-orang yang beriman jika kamu kamu pelaku jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka kutu kamu batal oke berarti kamu pelaku kan pelaku ngoyoh dan pelaku ngising atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu maka yang batal ya pemegangnya bukan yang di pegang misalnya gini saya bilang kamu ketika rukin ngambung yang dosa yang ngambung yang diambung dimana-mana pelaku itu yang kena hukum yang diambung kan gak dosa musibah kan orang-orang yang diambung orang-orang yang diambung yang diambung nah kan gak mungkin misalnya saya jadi polisi Aceh polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi ada yang diambung ini yang diambung ini kan kamu polisi syariat yang diambung apa yang diambung yang diambung meskipun rukin sepertinya salam ayu dimana-mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang di pegang sehingga dalam konteks kamu toaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamu batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan yang memegang bukan yang di pegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan obyek paham ya tapi kita sudah kadung syafi'i obyeknya dibatalkan subyeknya dibatalkan karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin orang sudah mengerukin itu regannya jatuh gak kira-kira cocok-kira cocok tetap jatuh artinya obyek itu tetap kena efek apa terus cocok-kira cocok kan kena apa misalnya misalnya seperti ini Rukhin sudah hyperseks terus di cekl dari Turki kira-kira jadi keras jangan kasih jatuh jatuh kira jatuh kira kira jatuh 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 meskipun obyek pun kan ada rasanya mesti sudah setuju misalkan itu sudah mesum misalnya terus kue dihambung orang pakistan nah karena obyek ini juga merasakan maka dibatalkan pisan karena apa lah aku kira-kira gitu maka bisa apa jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya mbak Moon pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa perempuan maka rata-rata disuruh intikal apa tapi setelah itu kembali lagi ke masalah jadi jadi di matur dari pengirahan Gusti intikal semen nah Imam Shafi semuanya berpamit mbak sepuntun ya mbak ini darurat sipil darurat sipil ini sementara saya tinggalkan mbak mbak karena memang tidak mungkin tidak tersentuh saya paling soleh sekalipun kemudian kadang-kadang wadah itu nyaman awar kiai lho kula roh kiai roh kiai tenan itu ngelana wadah mulai setengah bayar sing ngayu sampai sing perawan sampai sing tua itu juga ada kiai itu itu untuk orang papat sekaligus demikian telah kita ikuti bersama pengajian untuk hari ini semoga berkah barukah bagi kita semua amin amin ya robbal alamin sampai jumpa di pengajian gusbah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati